Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Akbar Emon dari kota Yogyakarta pagi hari kali ini kita mau perjalanan ke Solo cuy yuk sekalian COD ya di daerah Klaten jadi kita COD dulu baru ke Solo seperti apa keseruannya dan seperti apa keadaan kondisi lalu lintas hari Kamis ini ikut aja terus keseruannya ini connect ke Google Maps kalau kalian denger ya suaranya dan ini tuh cuacanya agak mendung gak agak sih, ini mendung ini nanti siang hujan ini pasti seperti ini tadi dikabarin area Klaten Solo agak grimace ya mudah-mudahan aman oke guys, kita udah sampai di Prambanan ini dan lalu lintas ternyata terpantau lancar dan padat ya tadi sebelum Prambanan tuh daerah Bogum itu macet parah tapi tetep masih bisa berjalan lah pelan-pelan tapi gak apa-apa ini bisa kok aman berbuncet 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 aduh mapet banget cuy mobilnya tuh gak mau nganan dikit gitu ya ya salah orang dia yang punya jalan serahlah suka-suka oke guys, kita udah sampai di perbatasan perbatasan buh masih di kota Klaten sih sebetulnya ini tuh saya sebetulnya mau jual karburator ya jadi saya tuh jual karburator karena karburatornya tuh gak kepake kalau kalian tau karburator yang saya pasang di Mio soal abang itu karena motornya udah laku kan karbonya gak kepake padahal karbonya tuh baru dan karbonya tuh agak spesial ya karena ada fitur powerjetnya jadi jualnya juga harganya di atas rata-rata terus agak susah juga dan rewel gitu loh rata-rata penjualnya apa pembelinya tuh rewel jadi ini mumpung ada yang berminat ada yang mau beli yaudah saya antar aja ke lokasinya gitu loh kebetulan kan memang saya baru libur gak ada kerjaan juga plus mau ke arah solo dan ketemuannya di Klaten yaudahlah sekalian gas biar sejalan lumayan jauh sih cuman tadi saya suruh nambah ongkos bensin karena saya suka riding ya sebetulnya gak masalah sih ngantar-ngantar kayak gini tuh asal harganya cocok aja sih dan ini mendung mendung petang-petang-petang gila banget tuh ini cuy bentar lagi hujan ini mudah-mudahan belum hujan nah hujannya sore aja hujannya sore aja cuy jangan sekarang kalau sekarang kalau sekarang hujan tuh ya agak males ya lagi-lagi mantelnya cuman pakai mantel tembus itu cuy kalau kehujanan ya tembus yaudah-udahan gak jeres lah hujan oke kita lanjut lagi perjalanannya cuy BTW ini jalannya kok garis gini ya ini kalau kalian lihat kelihatan gak nih di kamera jalannya tuh garis gitu tuh ini kalau ban motornya gak balance kiri kanan goyang-goyang ini motornya pasti nih saya juga sedikit goyang ini karena gembas ya memang bannya saya gembosin dikit sih oke lanjut lagi cuy nanti saya rekod lagi kalau ada yang seru ya oke kita belok kanan cuy ini lokasinya katanya si kanan sini lupa saya matikan nih auto auto cut engine nya karena belok kanan sini lurus terus 5 km oke wih jalannya traktok sih jalur apa ya ini ya wih angkut barang semua ini cuy pakai rawan ini jalannya kalau bergelombang gak gerimis cuy jalannya gak enak jalannya kayak gini cuy bikin perut mulus ini ush 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 oke sini kita udah mau sampai ya wah ada pasal malam cuy ternyata jalannya sini tuh bergelombang banget cuy mungkin kita akhiri aja ya perjalanan dari Jogja ke Klaten untuk mengantarkan karburator entar lagi sampai ya mudah-mudahan berhasil lah ya maksudnya berhasil kejual ini kan baru dipantau dulu sama orangnya kalau cocok baru dibayar kalau udah kanter nggak cocok ya dia rapopo kalau misalnya nggak cocok ya udah oke sampai sini aja videonya ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jajah selamat menikmati oke guys ini udah ketemu sama masih ya udah ntar jadi udah ketemu sama masih nih udah dapet ini 150 60 70 dapet 170 ya jadi 20 ribunya ongkir terusnya ya mudah-mudahan bisa dipakai ya nanti kalau ada apa-apa cat aja mas masih liat ya tadi channel ya lupa ngasih info katanya mau dipasang di Satria Motor Satria gitu harusnya bisa sih ya tapi itu kan dalemannya kemarin disetting untuk Mio saya gak tau dirubah atau gak sama bengkel ya pokoknya ya itu nanti kalau ada apa-apa komen aja mas langsung di video oke kita langsung cus pulang cuy selamat menikmati selamat menikmati